selamat menikmati maka sekarang kita akan belajar tentang pengurangan perhatikan gambar pengurangan pecahan di bawah ini gambar yang pertama ada sebuah lingkaran kemudian yang diaksir adalah 3 per 6 bagian kemudian 2 bagian lagi diambil maka ini bisa kita tuliskan sebagai pengurangan 3 per 6 dikurangi 2 per 6 artinya anak-anak pengurangan pecahan itu adalah misalkan ada sebuah pecahan 3 per 4 yang diaksir ke 3 bagian dari 4 bagian kemudian dikurangi 1 per 4 berarti 1 arsirannya dikurangi sehingga hasilnya tinggal 2 per 4 untuk lebih jelasnya yuk kita pelajari contoh-contoh berikut ini ya anak-anak kita belajar dari gambar-gambar terlebih dahulu misalkan gambar yang pertama ada pecahan 4 per 5 kemudian dikurangi 1 per 5 bagian berarti yang diaksir kita hilangkan 1 bagian sehingga hasilnya adalah tinggal 3 per 5 bagian yang diaksir begitu juga dengan contoh 2 dan contoh 3 ini adalah pengurangan dengan penyebut yang masih sama ya anak-anak 4 per 5 dikurangi 2 per 5 atau 3 per 5 dikurangi 2 per 5 itu penyebutnya semuanya masih sama jika pengurangan dengan penyebut yang berbeda anak-anak kita coba contoh yang pertama terlebih dahulu 1 per 2 dikurangi 2 per 7 ini 2 pecahan dengan penyebut berbeda cara pertama bisa kita gunakan KPK dari 2 dan 7 yaitu 14 1 per 2 nya kita ubah menjadi 7 per 14 kemudian 2 per 7 menjadi 4 per 14 kalau sudah sama penyebutnya kalau sudah sama penyebutnya tinggal kita kurangi pembilangnya saja yaitu 7 dikurangi 4 hasilnya 3 sehingga 1 per 2 dikurangi 2 per 7 jawabannya adalah 3 per 14 hampir sama dengan penyumlahan ya anak-anak bedanya adalah kalau penyumlahan itu pembilangnya ditambah kalau pengurangan pembilangnya dikurangi sekarang contoh yang kedua kita coba menggunakan kali silang 9 per 5 dikurangi 4 per 3 cara kali silangnya untuk pembilang 9 dikali 3 kemudian dikurangi 5 dikali 4 penyebutnya 5 dikali 3 9 dikali 3 itu 27 4 kali 5 itu 20 penyebutnya 5 kali 3 15 maka pembilangnya 27 dikurangi 20 hasilnya 7 sehingga jawabannya adalah 7 per 15 kita lanjut contoh yang berikutnya ya kalau pengurangan pecahan biasa sekarang kita coba pecahan campuran ustazah punya pecahan 2 1 per 2 dikurangi 3 per 4 cara pertama kita gunakan pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 2 1 per 2 itu kita ubah menjadi 5 per 2 5 nya berasal dari 2 dikali 2 ditambah 1 setelah menjadi pecahan biasa kita samakan penyebutnya kita samakan penyebutnya KPK dari 2 dan 4 adalah 4 sehingga 5 per 2 bisa kita ubah menjadi 10 per 4 3 per 4 nya tetap langkah terakhir 10 per 4 dikurangi 3 per 4 hasilnya adalah 7 per 4 7 per 4 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran 1 3 per 4 oke kita lanjut contoh yang lebih faham 3 3 3 per 4 dikurangi 1 per 3 cara yang berikutnya kita bisa mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan kalau 3 3 per 4 dan 1 per 3 itu yang bulat adalah 3 jadi 3 nya kita tulis lagi 3 kemudian pecahan kita kelompokkan dengan pecahan yaitu 3 per 4 dikurangi 1 per 3 yang pecahan kita selesaikan dengan cara KPK KPK dari 4 dan 3 adalah 12 maka 3 per 4 kita ubah menjadi 9 per 12 dan 1 per 3 menjadi 4 per 12 yang di dalam tanda kurung kita kurangi 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5 maka hasilnya 3 ditambah 5 per 12 atau bisa kita tulis dengan 3 5 per 12 saya bagi contoh lebih susah 8 3 per 4 dikurangi 4 2 per 6 berapa hasilnya ya disini kita lihat anak-anak ada 2 bilangan bulat yaitu 8 dan 4 ada 2 pecahan juga yaitu 3 per 4 dan 2 per 6 yang bilangan bulat kita kelompokkan menjadi 8 dikurangi 4 pecahan juga kita kelompokkan menjadi 3 per 4 dikurangi 2 per 6 kita selesaikan kita selesaikan pecahannya terlebih dahulu kita gunakan cara kali silang boleh KPK juga boleh ya anak-anak ini ustada pakai cara silang maka 3 dikali 6 kemudian dikurangi 4 dikali 2 untuk pembilangnya sedangkan penyebutnya 4 dikali 6 8 dikurangi 4 yang bilangan bulat di depan itu hasilnya adalah 4 kemudian yang pecahan di dalam kurung 3 dikali 6 hasilnya 18 dikurangi 4 kali 2 hasilnya 8 per 4 kali 6 24 8 dikurangi 18 dikurangi 8 hasilnya 10 jadi hasilnya adalah 4 10 per 24 karena 10 per 24 bisa kita sederhanakan maka kita sederhanakan dulu masing-masing kita bagi 2 10 dibagi 2 hasilnya 5 24 dibagi 2 hasilnya 12 jadi jawaban akhir adalah 4 5 per 12 baik anak-anak kelas 5 yang hebat mudah-mudahan anak-anak sudah bisa memahami pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran tetap semangat kalau ada yang belum bisa bisa menghubungi ustadah dan jangan lupa berlatih soal-soal yang ada di penilaian matematika hari ini tetap semangat kita jumpa lagi di hari dengan materi penjumlah pengurangan pecahan desimal terima kasih ustadah ucapkan sampai jumpa ustadah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati